Oke guys, balik lagi bersama Mamayo Bola. Seperti biasa kita akan membahas bola dan segala kunikannya guys. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan sanya, atau berikan komentarnya. GTT setakat ini masih merajai Liga Super dan tak ada satupun gelap yang bisa mengalahkannya guys. GTT yang diuni pemain mahal dan banyak sekali talenta antarabangsa seperti Bexon, Forresteri, dan lain-lainnya. Saking banyaknya pemain bagus tempatan dan antarabangsa yang diporong GTT hingga persaingan di dalam tim GTT itu sendiri sangat 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 guys. Bagi pemain yang tidak layak di bangku utama maka akan terperang di bangku cadangan. Andai pemilik kedah, Dr. Tan Sri, dan bakar melirik pemain bagus yang dimiliki GTT, berapa kira-kira biaya yang harus dikeluarkan? Yang pertama, Bexon dan Silva. Untuk mendatangkan ke All Star, setidaknya Tan Sri harus membayar Bexon dari Digiti, yaitu biayanya 500 ribu euro atau 2.470.000 ringgit guys kepada GTT. Bayangkan, itu belum termasuk gaji per bulannya, yaitu 1.300.000 ringgit per tahun. 2. Foresteri, untuk mendatangkan Foresteri ke All Star, setidaknya Tan Sri harus membayar 800 euro atau 2.600.000 ringgit kepada GTT, guys. Itu belum termasuk gaji 640.000 euro per tahun atau 4.000.000 ringgit per tahun, guys. Bayangkan, 3. Arif Aiman Hanapi. Untuk mendatangkan Arif Aiman ke All Star, setidaknya Tan Sri harus membayar biaya 450.000 euro atau 2.222.000 ringgit kepada GTT. Itu belum termasuk gaji per bulannya 300.000 ringgit per tahun. Bayangkan, namun dengan membeli 3 pemain tersebut, Tan Sri harus membayar kepada GTT, yaitu sejumlah 7.600.000 ringgit. Bayangkan, namun dengan 3 pemain itu saja, gedah tidak akan sepikul lagi, guys. Dan akan dapat bersaing dengan GTT. Memang lebih harga mahal namun kualitas terbaik. Itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, like, desainnya, atau berikan komentarnya. Terima kasih. Salam. Mamayu. Terima kasih.